Intro Halo semuanya, kembali lagi di seri Skyrim Mode PSM Akasar, Viva 20 dan ya Kita udah sampai di episode keempat belas Dimana di episode sebelumnya, di episode 13 Gue udah ngebilang, udah memberitahukan beberapa pemberitahuan Yaitu soal transfer window yang sebenarnya kan kemarin pas gue ngecek di bulan Juli itu kosong Nggak ada lambang transfer window seperti ini Jadi disini gue udah ngeubah kembali settingannya Supaya transfer window ada di pertengahan musim Dan ya disini udah gue ubah tentunya Dimana bulan Juli sampai bulan Agustus akan ada transfer window yang cukup panjang Dengan jeda waktu 2 bulan Berarti kita punya waktu yang cukup banyak untuk memilah beberapa pemain nantinya Dan juga di bulan Juni ini seperti yang kemarin udah kalian bilang juga Kalau ada jeda jeda internasional ya di bulan ini Jadi di episode ini mungkin gue akan cuma memainkan satu pertandingan Yaitu menghadapi Pusam Borneo FC Dimana di episode kali ini juga gue akan mungkin membeberkan Bagaimana transfer kita akan berjalan Dan tentu saja apa-apa saja yang akan kita persiapkan Dan nama-nama pemain apa aja yang udah kalian berikan Gue akan masukin di shortlist dan kita akan bahas nantinya Setelah pertandingan menghadapi Pusam Borneo Jadi di episode kali ini kita akan hanya menjalankan satu pertandingan Yaitu menghadapi Pusam Borneo Jadi di sini kita akan langsung saja ke pertandingannya Dimana ini akan menjadi pertandingan Salah satu pertandingan sebelum kita masuk ke transfer window ya Jadi akan ada jeda cukup panjang sebelum kita menghadapi Persia Jakarta Jadi di sini kita akan fokus dulu ke pertandingan menghadapi Borneo Kita akan bermain tandang Jadi mungkin gue gak akan menggunakan beberapa Mungkin pemain muda sih bisa gue turunkan Oh iya sekalian kita akan membahas beberapa Beberapa Pemain-pemain yang Pemain-pemain Yotin kita Yang saat ini kan berada di Yotakademi kita Jadi di situ nanti kita akan bahas lebih lanjut juga Mungkin setelah pertandingan ini Jadi gue di sini akan fokus dulu ke pertandingan menghadapi Borneo Mungkin gue akan coba untuk pakai 4-3-3 sih Atau kita ganti 4-2-2 4-4-2 Oke 4-4-2 aja sih Mungkin di pertandingan kali ini Gue akan coba untuk pasangkan Aji Kurniawan kembali Berduet dengan Pulim di tengah mungkin Kemudian Eldor Gak akan gue turunin mungkin ya Virzandika tetap gue akan coba untuk Jadikan dia starting 11 Rizky Eka akan gue kembalikan Menjadi starting 11 tentunya Karena gue liat Rizky Eka punya Memang punya potensi banget Pace dia cukup baik 63 Walaupun ya rating dia 59 Tapi gue tetap akan coba untuk Jadikan dia starting 11 Melihat potensi dia Pastinya menggali potensi dia Dan di sini ada Setia Budi Mungkin di episode kemarin Gue kurang ngingung dia Dia udah gue tarik ya Jadi nanti sekaligus ngebahat Yota Akademi Gue akan bahas juga Apakah kita akan Ngelawan mereka Atau kita akan ngejual mereka Itu kita akan liat nanti Setelah pertandingan ini Jadi kita akan fokus dulu Ke pertandingan ini Dimana kita akan menghadapi Borneo Jadi gue coba untuk Memilah beberapa pemain disini Gue coba untuk mainkan Heal Masha dulu Sebagai starting 11 Dan sebenarnya Untuk keeper Kita punya keeper Yang bisa dibilang Jarak umurnya tuh Pada muda semua sih Kecuali si Saiful aja Yang memang bisa gue bilang Umur dia Yang paling tua sih 57 ratingnya Dan dia berumur 27 tahun Cukup tua sih Oke Arvan Gue coba untuk bawa sih Dan gue baru tau Setelah Semalam gue nonton Vlog dari Hamka Hamza Ternyata Arvan Dan Asnawi itu Satu sekolah sepak bola ya Dibawa Kalau gak salah Satu sekolah sepak bola Dibawa Latihan ayah dari Asnawi Dan Ya berarti Mereka punya Udah punya kemistri sih Dari awal berarti Dan disini Gue coba untuk bawa keduanya Dan akan melihat Bagaimana penampilan mereka nantinya Oke kita sudah tiba Di Stadion dari Borneo Stadion Segiri Samarinda ya Kalau gak salah ini Yang mereka pake Dan oke Oh iya Betul dia Segiri Samarinda Dan ya Kita akan melihat Pertandingan kedua klub Pastinya Di episode kali ini Oke kedua klub Memasuki lapangan pertandingan Temen jalan match yang cukup berat juga Pastinya untuk PSM Akasar 39 gol Yang tercipta Dari para pemain kita Menjadi tim yang paling produktif Untuk saat ini Di Sobilega 1 Dan disini Mungkin gue coba untuk mainkan live aja sih Tidak Nggak Tidak Gue putong juga mungkin Atau Nanti kita lihat sih Pas gue edit Dan oke Kedua tim berjabat tangan Sebelum memulai Laga dari Sobilega 1 Kalau nggak salah ini matchday ke-15 ya Ke-15 apa ke-16 itu Gue agak lupa sih Untuk matchday-nya Pekan keberapa Oke starting eleven dari Borneo Di bawah mistah gama mereka Ada Gianluca Pendeneu Kemudian Markurius Seruan Di sisi kanan Andika Kurniawan Dan Guseinov Di bawah belakang Abdul Rahman di kiri Wahyu di Manuel Wanggai Dan Ilham di tengah Rival Torres dan Puhiri Frontier mereka Oke Emanuel Wanggai Gue baru sadar Kalau dia udah ada di Borneo Dan untuk starting eleven kita Di bawah mistah gawang Seperti yang tadi kalian udah liat Hilmansyah gue pasangkan Di bawah mistah gawang Asnawe di sisi kanan Abdul Rahman dan Hasik Di belakang Kemudian Firzandika di sisi kiri Plum Aji Kuniawan di tengah Rizky Eka Sebagai sayap kiri Yaakub Sayuri Di sisi sebelah kanan Kemudian frontier kita Ada Rodriguez dan Ezra Williams Seperti biasa Yang saat ini memang lagi on fire-nya Dan ini dia Kick-off babak pertama Dari Sopi Liga 1 Di pertandingan kali ini Jadi mungkin gue gak akan Berkomentar seperti biasanya sih Karena disini gue coba Untuk mainkan live Oke Emanuel Wanggai Mencoba membawa bola tadi Harus bisa ditutup Terence Puhiri Sekarang muasai bola Oke Bagus sekali Pluim Memotong bola tadi Yang memang Pemberian dari Terence tadi Kurang baik Oke Giancarlo Mantap sekali Umpan ke Pluim Kosong sekali disana Oke Kosong sekali Rizky Eka Masuk dalam kotak finali Rizky Eka Ke belakang mungkin Ah Seharusnya gue pake langsung sih Tadi itu Aduh Percobaan pertama kita Di menit 4 Udah dapet peluang Cukup baik Bisa tadi Mendobol gaung Dari Gianluca sebenarnya Oke Harus lebih tenang Harus lebih mencari ruang juga Pastinya Posisi pemain-main kita Oke Corner kick Oke Heading yang cukup baik Ah Nggak disambut Nggak bisa disambut tadi Itu oleh Jakob Sayuri Padahal posisinya Sangat terbuka Datangnya bola Kita liat Heading dari seorang Oh Itu kalau disambut Jakob Sayuri Pake volley Mungkin Bisa gol sih Ke gawang dari Pusamania Borneo Tapi sayang Tidak bisa disambut tadi Dan oke Sepak gawang Untuk Borneo Langsung saja Gianluca Ke depan Oh Masih gagal Oke Jatuh di kaki Jakob Mantap sekali Ke depan Israel Oke Pluim Mantap sekali Giancarlo Kosong Aduh Ke belakang mungkin Ah Giancarlo Gagal lagi Liatnya tadi gue yang mau Kasih ke tengah sih Ke Pluim Uh Cedera sepertinya Jikuniawan Aduh Berbahaya sih ini Pemain muda kita Kejar dulu mungkin Pergantian pemain Nanti akan gue coba Untuk ganti Oke Harus bisa ditutup Oh Offside Bantunya Dan oke Kita mungkin coba Untuk gantikan Aji Kurniawan sih Ya Offside itu cukup jelas Gue coba untuk Ngeubah formasi dulu Kita coba untuk ganti Aji Kurniawan Gue takut dia kenapa-kenapa Disini mungkin Arvan gue Coba untuk masukin Walaupun gue tau Posisi Arvan lebih ke Pemain bertahan ya Midfielder bertahan Jadi gue coba untuk Tetap masukin dia Dimana posisi Arvan kan Terbalik dari Seorang Aji kan Dimana Aji Lebih menyerang Sedangkan untuk Arvan Lebih bertahan 11 menit hanya bermain Aji Kurniawan Karena memang Terhalang cedera Gue gak mau Cederanya serius juga Jadi gue coba untuk Tarik dia secepat mungkin Arvan Ketengah Oke Luin Mantap sekali Rizky Eka Mantap sekali Umpan ke arah Firzandika Oke Firzak kosong sekali Kosong banget sih Oke umpan ke dalam Ada Tuh Hampir saja Dari Giancarlo tadi Masih di Yaakub Sayuri Oke masih gagal Aduh Oke Arvan Masih bisa belikan bola Giancarlo Sutin Ah Tipis sekali Maaf komentar Gue gak sebaik Ketika gue Nge-record sendiri Dan disini Memang ketika live Agak susah juga Dan sepakan dari Seorang Giancarlo Masih melebar Di sisi kanan Gawang dari Gianluca Pandeneu Hampir aja sih Kita punya peluang yang cukup baik Lagi-lagi Sangat menyerang Btw Buat Kalian yang nanya Ini kenapa Keliat terlalu gampang Atau gimana Kan gue udah sempat jawab Atau gue harus Jelasin disini Gue Kurang terbiasa Main FIFA Makanya Gue nyoba untuk Dari difficulty legendary Gue gak coba Untuk dari ultimate Makanya Mungkin Kalian ngeliatnya Agak sedikit gampang Aduh Gagal umpan dari Pulung mantap sekali Masih bisa dipotong Kembali Oke Virza Coba Aduh Umpan gagal lagi Dari Virza Andika Tadi Harus bisa ditutup Aduh Umpan yang berbahaya Di sis kanan Terence Puri Main yang harus kita Jaga pastinya Virza Andika Akan punya tugas berat Di pertandingan kali ini Menjaga seorang Terence Yang kita tahu Kecepatannya bagaimana Cukup mengerikan Jika dia berhasil Lelos sih Oke Virza Aduh Makaryus tadi Berhasil memotong bola Yang gue coba Untuk umpan Ke Rizky Eka Yang memang tadi Sebenarnya cukup terbuka Cuma Lagi-lagi Posisi dia Cukup terbaca Oke Virza Umpan Kelam kota Finalty Bagus sekali Umpannya tadi Sebenarnya Oke Akum Sayuri Harus bisa tutup Masih Coba kejar Rival Satori Lastory Maksudnya Cukup kencang dia Kita lihat Agak susah untuk Dikejar oleh seorang Yaakob Sayuri Wuh Crossing yang terlalu Terburu-buru Tergesa-gesa Dari Lastory tadi Sehingga Ya 20 uang Di pertanyaan kali ini Satu on target Seorang Giancarlo Rodriguez Tidak berhasil Untuk menembus Gawang dari Borneo FC Harus lebih Berhati-hati Aduh Kembali lagi Kesalahan yang Tidak perlu terjadi Semestinya Oke Kosong itu Di dalam kota Final Berbahaya Oke Terence Harus bisa tutup Hasnawi Mangkualam Bagus sekali Jatuh di kaki Yaakob Sayuri Kedepan Ada Ezra Walian Yang di 7 Oke Mantap sekali Buka lagi Karena Rizky Eka Bagus Masih Rizky Eka Oke Rizky Eka Bagus sekali Dia tadi Stop Oke Terobosan Karena Jump Kembali ke belakang Ada Giancarlo Giancarlo Rodriguez Mantap sekali Oke Gue cari Tadi Tidak Tendang Dari Posisi itu Dan Ya Berhasil masuk Gila Mantap Giancarlo Rodriguez Berhasil mengubah Papan skor Pastinya Berkat Goldia Dimana Tendangan Memutar Bersi itu Umpan dari seorang Wheel Jambloin Yang mengirimkan Umpan cukup baik Dan ya Tanpa melihat Gawang Tapi memang Posisinya Depan gawang sih Jadi itu Kalau gak goal Juga keterlaluan sih Dari seorang Giancarlo Dan ya Goal pertama dia Di pertandingan kali ini Dan ya Tentu saja Menambah bunyi-bunyi Goal dia Sebagai seorang Top scorer Sementara Sobe Liga 1 Mantap sekali Goal di menit 33 13 goal Di Sobe Liga 1 Mematankan dia Sebagai top scorer Sekarang Pastinya Oke 0-1 Untuk skor Sementara Di Stadion Segeri Samarinda Keunggulan Dari PSM Makassar Manuel Wanggai Coba untuk buka Ke kanan Yaakub Sayuri Gagal untuk Menutup Rifal tadi Aduh Masih dikuasai Pemain-pemain Dari Borneo Melebar Harus bisa tutup Ah gagal Harus berhati-hati Terence Semua seboleh sekarang Harus bisa ditutup Makarius Oke Mantap sekali Hilmansha Kita berikan dia Kesempatan lagi Dan gue berharap sih Tidak ada kesalahan-kesalahan Oke Baru gue bilang Jatuh di kaki Terence Puiri Kembali lagi Hilmansha Bagus Jangan sampai terbobol Pastinya Gue Gak mau Winstrike kita terputus Tiba-tiba disini Untuk saat ini kan Kita punya 7 winstrike Ah Offside dong Terlambat-terlambat gue Untuk ngeberi bola Ke Yaakob Sayuri tadi Gila Kedua sisi Sayap kita Cukup aktif sih Menurut gue Dan dimanalah Kita tau mereka Berdua kan Pemain muda kita Yaitu seorang Rizky Eka Di sisi kiri Dan Yaakob Sayuri Di sisi kanan Walaupun Yaakob Sayuri Ini kan bukan Murni pemain Sayap kanan Dia adalah Seorang striker Dan gue coba Untuk pasangkan dia Karena memang Dia memiliki kecepatan Pastinya Harus lebih berhati-hati Rifle Kedalam kotak penalti Mantap Abdurrahman tadi Arvan berikan ke Willjamp Luin Oke Di sisi kiri Ada Rizky Eka Rizky Eka kosong itu Oke mantap Giancarlo Ah gagal tadi Andika memotong bola Dari seorang Giancarlo Yang coba untuk memasing Ke arah Seorang Willjamp Luin Aduh gagal Masih dikuasai oleh Pemain-pemain mereka Agak harus konsentrasi sih gue Oke Masih dikuasai Arvan masih coba Untuk bayangi Masukin maju Oke Arvan Kembali lagi Harus bisa ditutup Oke 3 menit teman waktu Sedikit lagi Beberapa detik lagi Sebelum akhir Dari bapak pertama ini Jangan sampai keubulan Jangan sampai keubulan Pastinya Wasit Waktu sudah habis Wasit Mantap sekali Oke Masih ada corner Diberikan untuk Borneo Mereka masih punya kesempatan sih Untuk menyerang Wah Yudi tadi Punya kesempatan Dan mantap sekali Seorang Hilmansya Maju untuk Menutup Pergerakan bola Pastinya Oke Mereka punya corner kick Wah bagus sekali Hilman Dan ya Itu dia Pluit Akhir babak pertama Kita cukup dikepung Di akhir babak pertama Dan ya Setidaknya kita berhasil Unggul Dengan skor 1-0 0-1 Maksudnya Berkat gol dari Giancarlo Dimana 33 tadi Kita langsung aja Masuk ke babak kedua Oke Ezra Walian Berikan kepada Arvan Buka kara Asnawi Coba terobosan Kosong sekali Posisi dari Yaakob Sayuri Di sisi kanan Oke Coba untuk mundur Masih mencari celah Pastinya Umpan ke dalam Kota Kinalti Ah gagal tadi Offside Sepertinya Posisi dari Giancarlo Enggak Gue perhatikan Si tadi Oke Jelas sih Cukup tipis Tapi jelas Jelas banget Gak ada Second line Yang coba Untuk membantu Pergerakan dari Yaakob Sayuri Si tadi Makanya gue agak Kesusahan Untuk ngumpan Langsung milih Untuk crossing Ke area Dalam kotak Finalty Manuel Wanggai Tadi Berikan ke Ilham Shah Oke Buka ke arah Kanan tadi Dari Oke Kembali kuasai bola Yaakob Sayuri Mantap Ah Wah Yudi Cukup baik Motong bola tadi Markuris Seruan Mantap Oke Rizky Eka Buka ke belakang Firzandika Oke Pluim Mantap Ezra Coba untuk kembali Ke Pluim Pluim Dalam kotak Finalty Shooting Sepertinya Dan itu dia Wujan Plin Mantap sekali Akhirnya Kita punya gol Kedua di pertanyaan kali ini Yang setidaknya ini bisa membuat gue sedikit lega Dari serangan Borneo FC Pastinya Kita berhasil Menambah keunggulan Kita lihat Umpan dari seorang Ezra Walian Dan shooting sangat keras Dari seorang Will Jampelun Pastinya Berhasil Menjebol gawang Berhasil Menggadakan keunggulan Menje 2-0 Dan membuat PSM Akasar Unggul saat ini Dengan skor 0-2 Pastinya Goal di menit 52 Dari seorang Will Jampelun Oke Cukup baik Husey Nef Tadi Ilham Shah Oh dia buka Ke arah Rival Lastory Tadi Torres Kerjasama dan Rival Lastory Fountry mereka Oke berbahaya Masuk di area Pertahanan kita Ilham Shah Oke berbahaya sih Oke Hilman Shah Mantap Selamat Gaung kita Oke Bagus sekali Pertahanan terakhir Kita Hilman Shah Akhirnya Membuktikan Kalau dia Cocok di bawah Mister Gaung kita Setelah beberapa match Gue kasih dia kesempatan Tapi memang Agak Sering Blunder juga Tapi disini Dia menunjukkan Permainan yang cukup baik Oke Harus bisa ditutup Luim Mantap Langsung aja Clearance Ya Keluar dari lapangan pertandingan Oke Mantap sekali Luim Mengutup bola tadi Oke Overtop mungkin Ezra Wallian Bisa berubut Ketidak disana Ezra Oke masih Ezra Aduh Kurang kuat tadi Jatuh di kaki Pemain mereka Kembali Manual Wangge Sekarang Oke ke depan Berbahaya Puiri Ya Tidak terkejar Sepertinya Dan ya Gol kick untuk kita Tidak bisa terjaga Seorang Rodriguez Dan ya Susah untuk Menjegal dia Pastinya Di lini belakang Dari Borneo Dan ya Gue berharap Terus Seperti itu Penampilan dari Seorang Giancarlo Oke Mungkin bisa Terlupas Oke Aduh Huseinov Cukup baik Tadi penjagaan dia Terhadap Terhadap Seorang Ezra Walian Udah punya Satu asis Yang penting Ezra Walian Di pertanyaan kali ini Oke harus bisa ditutup Berbahaya Torres Masih-masih bola Ke belakang Ada Abdul Rahman Oke berbahaya Oke Wahyuri tadi Yang kasih crossing Cara depan Tapi ya Masih bisa diselamatkan Tentunya tidak ada Torres Tadi disana Makanya cukup beruntung kita Oke Terlupasnya sangat baik Dari Ezra Walian Oke Rizky Eka Cukup kencang dia Oke Butar dulu Mantap ke belakang Berikan kepada Ezra mungkin Oke Ada Arfan Arfan shooting Aduh Melebar Ya Posisi shootingnya memang Tadi kelihatan agak susah sih Langsung mau ditutup Oleh pemain Dari Borneo Abdul Rahman tadi Oke Harus bisa mempertahankan Keunggulan pastinya Langsung Gianluca Ke arah tengah lapangan Oh Jatuh di kepala Torres tadi Berhasil disundul Ke arah Hilahmsyah Melebar Wahyudi Hamisi Wahyudi kembali Ngasih bola Harus bisa ditutup Oh Itu yang gue takutkan sih Tidak ada penjagaan terhadapi Hilahmsyah tadi Cukup bebas dia Sehingga Bisa Langsung punya peluang Untuk mencetak gol Ke arah gaung kita Cukup buruk Kita kembali Berjarak hanya satu gol Akan cukup berbahaya sih Jika mereka bisa Menyemakan pendudukan Oh ya Golan cukup baik Dari seorang Hilahmsyah Pastinya Dimana 70 harus lebih bertahan Lebih baik Kayaknya kita harus bermain lebih bertahan sih Jangan terlalu terburu-buru Untuk bangun penyerangan Oke Harus bermain pelan-pelan dulu Dari line di belakang kita Hasnawi geser dulu ke belakang Harus lebih pelan Mungkin bisa dorong Oke Terlalu keras tadi Disambar bolanya Makanya Direbut dengan cepat Oke Lebar mungkin Kosong banget sih Aduh Yakub Sayuri Seharusnya nunggu di depan aja sih Oke Kembali kuasai berbahaya sih Kalau mereka bisa Oke Terlalu meras Bola keluar dari lapangan pertandingan Ah Lagi-lagi Salah yang tidak perlu seharusnya Oke Untung saja Dribble yang terlalu jauh Terlalu deras Sehingga bola Menjadi Keluar dari lapangan Gol kick untuk kita pastinya Oke Harus bermain cukup pelan Lebar Pelan Kita harus pelan Oke Oke Hasnawi di sisi kanan Ke dalam kota final Berarti ada Ezra Walian Disana yang dituju Ya Disambar pemain mereka Bukan Ezra Walian yang tadi nyambar Seharusnya sih mereka Oh iya Betul Corner kick untuk kita pastinya Oke Jauh Jauh sekali ke sana Sopi Liga 1 Oke Oke Gagal berebut bola tadi Ezra Walian dan Andika Mantap sekali Aku bisa yuri Oke Mantap Aku bisa yuri Masuk ke dalam kota penalti Ah Gagal tadi Oke berbahaya Oke Torres Harus bisa ada duit Marcus Surian Suruan Tadi Bergerak terlalu jauh dari posisinya Yang setau gue sih Udah bermain di kanan Atau udah digeser Oh iya Gue boleh melakukan pergantian Pemain juga sih Baru ganti Satu pemain itu pun Cuma Aji Kurniawan Yang kelelahan tadi Oke Buang Ke depan Mantap Ezra Aduh Kenapa bergerak ke situ Gian Karno Oke Harus lebih fokus Tersisa 3 menit Kayaknya tidak Gak bakal ada pergantian pemain sih Disini Pergantian Dua pergantian pemain kita Belum kita pakai Oke Mantap Asnawi ke depan Langsung Ah Kemana bola yang diberikan oleh Asnawi Tidak jelas tadi Aduh Berbahaya sih ini Oke Keluar dari lapangan pertandingan Bagus Goal kick sepertinya Gak corner Dan dia pergantian pemain juga dari Borneo Mungkin gue coba untuk ganti pemain terakhir Dua pemain terakhir kita Gue akan coba untuk lebih bertahan Mungkin Eldor gue coba untuk masukin Menggantikan Abdurrahman Kemudian Bero Peray Gue coba untuk ganti Virzandika Karena memang Bero Peray kan Lebih ke bertahan Dibanding seorang Virzandika Yang sebagai Left back Yang lebih menyerang sih Oke Itu dia Pergantian terakhir kita Tiga menit tersisa Mungkin kita bermain bola Di belakang aja Menghabiskan waktu Gue gak ingin ambil resiko sih Kecuali kita bisa menyerang Seperti ini Oke Punya Ruang kosong Oke Ezra Mantap sekali Kuasa bola Kiri mumpan Oke Gergarlo punya kesempatan Untuk nambah skor Tapi gak bisa Dan ya itu mungkin serangan terakhir Dan ya itu dia Akhir dari bapak kedua Lanjutan Sopi Liga 1 Matchday ke-15 Kalau gak salah 15 atau 16 Dan kita berhasil Melanjutkan tren positif kita Di Sopi Liga 1 Kemenangan tandang Kemenangan tandang ketiga Kalau gak salah ini Ketiga atau Kedua Setau gue Kita menang tandang kan Terakhir Di pertandingan Oh iya Ini ke Empat Keempat mungkin Karena Menghadapi Persibo Kemudian Persi Kediri Dan Madura Dan ya ini dia Kemenangan tandang keempat kita Sejauh ini Berturut-turut Menghadapi Borneo FC Dan ya Keunggulan 1-2 Pastinya Cukup baik Oke Kita akan lihat Rating player kita Di pertandingan kali ini Will Jumplin keluar Sebagai Man of the Match Dengan skor dia 9,2 Dan kemudian ada Gian Carlo Rodriguez Dan Ezra Wallian Cukup baik di Posisi depan 1 goal dari Rodriguez 1 goal dari Will Jumplin Kemudian ada Assist juga dari Ezra Wallian Dan Will Jumplin Cocok untuk menjadi Man of the Match Dengan 1 goal Dan 1 assist Ya Seton target 3 suit Dan 4 3 suit on target Dan 4 kali percobaan Dari Rodriguez Ezra Wallian Hanya punya 1 percobaan sih Passing cukup baik Kita lihat Bagaimana Passing-passing Dari pemain kita Will Jumplin 18 passing 20 kali percobaan 21 kali percobaan Cukup baik Safe dari Helmansha 5 kali safe Bagus sekali Keeper muda kita Satu ini Dan ya Itu dia Hasil dari Pertanyaan kali ini Lanjutan dari Laga Sopi Liga 1 Hasil yang Cukup baik Pastinya Oke Itu dia Hasil dari Pertandingan kita Menghadapi Pusang Borneo FC Oke Setelah pertandingan tadi Disini Kita lihat dulu Ada pesan Dari Osasaha Oke Dia ingin Minta dimainkan Lebih Tapi menurut Gue sih Gimana ya I'm counting on you This is moment Gue gak ingin Dia moralnya Turun juga sih Kita udah Taruh dia juga Di transfer list Seingat Gue sih Di episode yang lalu Oke Jadi Setelah Pertandingan Kita menghadapi Borneo ini Pastinya Disini kita akan Langsung fokuskan Tentang apa-apa saja Yang akan kita lakukan Di transfer window Kali ini Jadi Yang pertama Yang akan gue bahas Pastinya Dimana Kita kan Seperti yang gue bilang Kita Pastinya Akan tetap Menggunakan Peraturan Seperti yang Di real life Dimana kita Hanya boleh Menggunakan Empat pemain asing Dan tiga diantaranya Non-AFC Dan satunya AFC kan Seperti yang kalian ingat Di episode Berapa episode sebelumnya Gue udah bilang Jadi Disini Pastinya Untuk saat ini Di squad kita Kita udah punya Tiga pemain Non-AFC Satu AFC Dan itu adalah Hasik Salah satu Non-AFC Eldor Yang AFC Kemudian Untuk Willjampluin Non-AFC Dan yang terakhir Giancarlo Rodriguez Sebagai Non-AFC juga Jadi untuk Kuota pemain asing Kita udah terpenuhi Dan Ini Gue ingin Bahas Soal Baker sih Baker kan Pemain Dari Squad muda kita Tapi Gak mungkin kan Kita masukin Kedalam squad Itu sebenernya Kesalahan sih Yang gue lakukan Ketika menghadapi Persikaboh Dimana gue Memainkan dia Seharusnya kan Jangan karena Dia pemain Yang bukan Notabenya Bukan pemain Indonesia Jadi Seharusnya Melebihi kuota kita Jadi disini Untuk Jisbaker Menurut kalian Bagaimana Kalau menurut Gue sih Sepertinya Kita taruh Di Transfer list Atau One list Aja Atau Maunya Kita nganggap Kalau Pemain-pemain Asing Yang saat ini Ada di Yacht Academy Sebagai Pemain Asli Indonesia Atau Naturalisasi Gitu Menurut Kalian Gimana Kalau Gue sih Itu Jadi pilihan Kalian Aja Sih Gue akan Jika kalian Memilih Untuk Menjadikan Mereka Pemain Indonesia Naturalisasi Gue akan Coba Untuk Nyari Cara Gimana Ngeubah Nasionality Ke Indonesia Untuk Jisbaker Dan Beberapa Pemain Asing Lainnya Kan Setau Gue Ada Beberapa Pemain Jepang Juga Di Yacht Academy Kita Nanti Kita Lihat Dan Ada Satu Pemain Juga Setia Budi Yang Gue Udah Tarik Ke Squad Utama Kita Tau Van Setia Budi Karena Memang Umurnya Udah 17 Tahun Menurut Kalian Dia Gimana Apakah Kita Akan Tetap Pertahankan Dia Atau Kita Coba Untuk Lawan Dia Itu Akan Menjadi Pilihan Kalian Dan Oke Dari Beberapa Komen Yang Gue Baca Ada Komen Yang Untuk Nyuruh Deddy Gusmawan Masuk Kedalam Transfer List Kita Begini Pertama Memang Sejauh Ini Deddy Gusmawan Penampilannya Kurang Apik Dan Sejauh Ini Kalau Kita Lihat Dia Bisa Dibilang Bek Tertua Kita Di Antara Yang Lain Umurnya 34 Tahun Sedangkan Abdurrahman 32 Hasik 32 Dan Hussein Eldor 26 Tahun Jadi Disini Untuk Dari Segi Usia Deddy Gusmawan Memang Udah Bisa Dibilang Si Udah Tua Banget Dan Disini Mungkin Ya Gue Akan Nurutin Gue Akan Cowah Untuk Masukin Dia Ke Transfer List Tapi Kalau Gue Lihat Play Performance Dia Bagus Kontrak Dia Setuju Playtime Yang Dia Kurang Setuju Ya Oke Karena Memang Dia Kalah Saing Dibanding Abdurrahman Eldor Dan Hasik Jadi Kita Coba Untuk Taruh Dia Di Transfer List Dan Oke Satu Nama Lagi Yang Kemarin Gue Sempat Lihatkan Usasa Usasa Udah Kita Taruh Di Transfer List Jadi Kita Tunggu Nanti Di Jenderal Transfer Bagaimana Kelanjutan Untuk Usasa Saha Kemudian Oke Oke Kita Masuk Ke Beberapa Pemain Yang Udah Gue Scout Atau Gue Udah Masukin Di Short List Seperti Yang Kalian Lihat Pertama Ada M Rahmat Sesuai Dengan Salah Satu Comment Di Video Gue Dia Nyuruh Untuk Masukin M Rahmat Karena Dia Pengen Balikin M Rahmat Kembali Ke PSM Makassar Dan Gue Setuju Untuk M Rahmat Dia Bilang Menurut Gue Si Bang Usasa Saha Dijual Lalu Gantinya M Rahmat Kan Posisinya SD Oke Disini Posisi M Rahmat Itu Setau Karena Disini Posisi M Rahmat LW Dia Bisa Juga Bermain Di RW Kita Lihat Disitu Dan Umurnya Saat Ini 32 Tahun Jadi Mungkin Saja Dia Bisa Masuk Target Kita Dimana Kita Butuh Sayap Kanan Dan Sayap Kanan Murni Kita Saat Ini Kita Cuma 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 Bayugatra Dan Saat Ini Lebih Kita Mainkan Yang Sebenarnya Posisi Aslinya Sebagai Striker Dan Untuk Striker Nanti Ada Yang Harus Gue Bahas Jadi Mungkin Setelah Inilah Oke Jadi M Rahmat 32 Tahun Agak Mungkin Gimana ya Mungkin Ya Gue Masukin Aja Dia Punya Acceleration Bagus Sprint Speed Juga Bagus Mungkin Bisa Menjadi Pilihan Bukan Pilihan Utama Kita Karena Disini Kalian Lihat Di Nama Di Bawah Ada Febri Hari Oke Ini Salah Satu Nama Yang Membuat Gue Memang Gue suka Dengan Febri Hari Di Dimana Dia Pemain Yang Sangat Kencang Kita Tahu Bermain Di Sisi Kanan Dan Ya Kita Belum Bisa Lihat Overrating Nya Mungkin Nanti Kita Akan Coba Untuk Scott Karena Febri Hari Ini Akan Memang Menjadi Pilihan Utama Gue Untuk Gue Bawa Ke PS Makassar Jika Memang Kita Bisa Membawa Dia Oke Kita Lihat Sprint Speed Dia 88 Sampai 92 Gila Ini Pemain Kencang Banget Oke Dribbling 71 75 Ada Beberapa Skill Warna Kuning Dan Hijau Banyakan Yang Warna Kuning Tapi Memang Ini Cukup Baik Acceleration Agility Oke Ini Febri Hari Jadi Akan Menjadi Pilihan Utama Gue Tapi Ini Kembali Lagi Terserah Kalian Maunya Gimana Untuk Redmi Redmi Filder Jadi Saat Ini Kita Memang Mencari Pemain Di Sayap Kanan Mau Di Depan Di Tengah Kecuali Di Belakang Asnawi Untuk Gue Gak Akan Tergantikan Untuk Musim Ini Pastinya Sampai Akhir Musim Jadi Asnawi Akan Gue Tetap Pertahankan Kemudian Nama Ketiga Ada Bagas Adi Bagas Adi Ini Direkomendasikan Oleh Salah Satu Viewer Juga Dia Masukin Beberapa Nama Pemain Mudah Dari Keeper Hingga Ke Back Dan Bagas Adi Menurut Gue Pemain Yang Cukup Baik Gue Belum Pernah Ngelihat Dia Di Real Main Ngelihat Gue Jarang Ngelihat Arema Main Jujur Aja Tapi Bagas Adi Juga Udah Pernah Dipanggil Timnas Ata Belum Ya Gue Kurang Tahu Soal Itu Tapi Menurut Gue Kita Akan Coba Untuk Ngelihat Nanti Ngescout Pemain Muda Ini Gimana Dia Jadi Untuk Saat Ini Mungkin Kita Akan Masukin Dia Dulu Di Shortlist Kemudian Selanjutnya Ada Alfat Fatir Nah Untuk Alfat Fatir Ini Pemain Murus 24 Tahun Berposisi Sebagai Leftback Oke Kalau Membahas Leftback Jujur Aja Di Saat Ini Kita Di Yacht Academy Punya Banyak Pemain Leftback Dan Saat Ini Juga Firzandika Menjadi Pemain Yang Berposisi Leftback Yang Tidak Akan Tergantikan Menurut Gue Sejauh Ini Karena Pertama Dia Masih Mudah Jadi Agak Susah Untuk Alfat Fatir Jika Kita Datangkan Dia Akan Bersaing Dengan Seorang Firzandika Jadi Disini Mungkin Alfat Fatir Tidak Akan Gue Panggil Atau Enggak Akan Gue Coba Untuk Bawa Ke Stadion Di Matalata Karena Memang Untuk Posisi Dia Akan Susah Bersaing Juga Nantinya Karena Untuk Saat Ini Pilihan Utama Kita Firzandika Kemudian Penggantinya Ada Ronny Beropera Kemudian Ada Leo Guantara Kemudian Satunya Ada Zulkifli Syukur Dan Memang Ketiga Pelap Kedua Pelapis Dari Firzandika Yaitu Beropera Dan Seorang Zulkifli Zulkifli Yang Kepala Tiga Sedangkan Beropera Kan Sudah 30 Tahun Kalau Tidak Salah 28 Tahun Dan Leo Guantara 25 Tahun Jadi Sangat Susah Untuk Alfat Fatir Bisa Menembus Tim Utama Kita Oke Kemudian Ada Mark Oke Cukup Menarik Mark Lock Dimana Gua Juga Setuju Untuk Bisa Membawa Pulang Mark Lock Mark Ini Salah Satu Pemain Dimana Ketika Gua Dengar Transfer Di Real Life Gua Agak Sedikit Kecewa Dengan PSM Kenapa Mereka Ngejual Seorang Mark Lock Yang Jujur Aja Secara Dari hati Mark Lock Ini Sebenarnya Pengen Banget Ngebela PSM Terus Mungkin Memang Ada Beberapa Fans PSM Yang Geram Juga Karena Mark Lock Harus Pindah Ke Persija Jakarta Tapi Menurut Gue Ini Gak Gak Bisa Dibilang Kesalahan Sepenuhnya Mark Lock Karena Kembali Lagi Ke Manajemen Dari PSM Makassar Di Real Life Jadi Mungkin Mark Lock Akan Menjadi Pemain Yang Bisa Gue Bawa Pulang Mungkin Ke PSM Tapi Untuk Saat Ini Posisi Central Defense Midfielder Kita Ada Arvan Yang Kita Coba Untuk Kasih Dia Jam Terbang Juga Ada Gak Salah Ada Dua Pemain Kita Yang Berposisi CDM Dan Itu Sama Pemain Mudah Pastinya Oke Kemudian Selanjutnya Ada Irvan Jaya Oke Ini Nama Yang Betul Gue Pengen Bawa Pertama Karena Dia Berposisi Sebagai Right Winger Oke Posisi Dia Itu Yang Sangat Kita Incarkan Saat Ini Dimana Kita Gak Punya Pemain Yang Murni Left Apa Right Winger Yang Bisa Gue Bilang Sesuai Dengan Gue Bayugatra Oke Dia memang Right Winger Cuma Kecepatan Dia Masih Meragukan Untuk Gue Untuk Bermain Di Lini Sayap Kanan Karena Gue Butuh Pemain Cepat Bermain Di Sisi Sayap Kanan Dan Ya Kita Punya Yakub Sayuri Tapi Yakub Sayuri Gue Mau Coba Untuk Mainkan Dia Sebagai Striker Kedepannya Jika Kita Berhasil Mendapatkan Right Winger Dan Disini Irvan Jaya Menjadi Pian Gue Pastinya Karena Terlebih Lagi Irvan Jaya Pemain Asli Makassar Dan Ini Sangat Penting Pastinya Jika Gue Bawa pulang Dia Kembali Ke Kota Kelahirannya Jadi Gue Coba Untuk Nanti Datangin Irvan Jaya Ini Akan Menjadi Buruan Utama Kita Pastinya Irvan Jaya Kita Coba Untuk Bawa Dia Ke PSE Makassar Kemudian Terakhir Ada Hambali Tolib Hambali Satu Viewer Bersama Dengan Al-Fat Fatir Dan Bagas Adi Gue Juga Kurang Jarang Jarang Melihat Hambali Tolib Cuma Namanya Udah Sering Terdengar Cuma Jarang Melihat Dia Main Cuma Disini Posisinya Sebagai Central Architeking Midfielder Dan Dia Juga Bisa Main Sebagai Central Forward Oke Cukup Menarik Dimana Dia Berumur 20 Tahun Dan Saat Ini Kita Gak Salah Punya Striker Itu Ada 5 Gian Carlo Ezra Walian Saldi Kemudian Wasasaha Dan Terakhir Yaakub Sayuri Oke Kalau Kan Dengan Kita Masukkan Wasasaha Ke Transfer List Berarti Jika Memang Nanti Aku Seorang Wasasaha Berarti Kita Tinggal 4 Striker Dan Jujur Aja 4 Itu Udah Terlalu Banyak Sebenarnya Terlebih Lagi Kan Hambali Tolib Bukan Pemain Yang Murni Striker Dia Berarti Dia Lebih Bersaing Dengan Aji Kurniawan Jadi Ini Akan Agak Susah Untuk Bisa Mendatangkan Habali Tolib Jadi Dari Beberapa Nama Yang Ada Disini Mungkin Yang Gue Pastikan 100% Akan Kita Datangkan Yaitu Cuma Irvan Jaya Sedangkan Untuk Mark Mungkin Kemungkinan 70% Pertama Karena Memang Gue Suka Pemain Ini Dia Jujur Aja Dia Berjasa Banget Untuk PSM Dan Gue Pengen Balikin Dan Gue Harap Di Real Life Juga Sebenarnya Kemarin Tidak Pindah Oke Itu Untuk Mark Lock Kemudian Ada Febri Hari Yadi Ini 80% Gue Gue Coba Bawa Dia Ke PSM Makassar Pastinya Ini Melihat Lagi Dari Kalian Bagaimana Apakah Memang Pemain-pemain Ini Akan Kita Bawa Ke PSM Atau Gimana Pokoknya Dari Tiga Nama Inilah Mark Irvan Jaya Dan Febri Riyadi Jika Di episode Selanjutnya Kalian Ingin Menambahkan Beberapa Nama Mungkin Kalian Tinggal Tulis Di Kolom Komentar Nanti Kita Kita Akan Bahas Lagi Di Episode Selanjutnya Sekaligus Membahas Transfernya Jadi Disini Gue Akan Cuma Membahas Beberapa List Nama Yang Udah Diberikan Kepada Gue Dan Gue Coba Untuk Nelihat Kemungkinan Mereka Datang Atau Kita Bawa Kembali Ke Bawa Ke PSM Bawa Kembali Bukan Berarti Mereka Pemain Kita Oke Bawa Ke PSM Sedangkan Untuk Em Rahmat Kembali Ini Masih 50-50 Untuk Em Rahmat Soalnya Umurnya Sudah Tua Dan Kita Punya Banyak Pemain Yang Bermosisi Sebagai Left Winger Jadi Kita Akan Coba Cek Nanti Kita Masuk Ke Yacht Academy Oke Di Yacht Academy Untuk Saat Ini Kita Punya Lorenzo Van Desbosch Sebagai Pemain Dengan Berusia 15 Tahun Tapi Posisinya Sebagai Left Winger Tapi Pemain Asal Belanda Disini Kembali Lagi Gue akan Coba Untuk Nyari Cara Nanti Gimana Cara Ngubah Nasionality Jadi Kita Akan Lihat Nanti Kalau Memang Bisa Diubah Kalau Nggak Bisa Diubah Mungkin Kita Masukkan Transfer List Atau Loan List Saja Menurut Kalian Gimana Ini Masih Menjadi Pertanyaan Dari Gue Oke Disini Kita Terlalu Banyak Punya Keeper Menurut Gue Di Yota Akademi Ini Christian Dekker Salah Satu Pemain Asal Belanda Lagi Kemudian Avanti Hartoyo Dan Hoirul Setiadi Serta Anas Dhani Dan Saidus Cima Lima Keeper Unam Benny Asmara Juga Tujuh Tambah Hapit Adyat Adyat Nah Oke Jadi Disini Udah Ada Beberapa Pemain Yang Bisa Kita Naikkan Ke Tim Utama Gue Coba Untuk Tarik Awansapari Belum Ya Oke Awansapari Berarti Harus Nunggu Lagi Mungkin Semoga Di Bulan Depan Udah Naik 16 Tahun Si Ya Keras Tau gue 16 Tahun Udah Bisa Naik Oke Disini Udah Ada Tiga Nama Pemain Indonesia Yang Bisa Gue Tarik Si Ada Hafid Adyatma Kemudian Hersan Fatur Rohman Kemudian Fatur Masihur Oke Gue Akan Coba Untuk Tarik Mereka Ketiganya Pemain Indonesia Gue Tarik Ke Tim Utama Kemudian Fatur Terakhir Hafid Adyatma Oke Berarti Sudah Dengan Itu Sudah Beberapa Pemain Muda Kita Ada Berada Di Tim Utama Oke Kita Akan Cek Dulu Pemain Kita Di Tim Utama Oke Oke Untuk Keeper Kita Punya 5 Dan Ini Gue Rasa Terlalu Banyak Terlebih Lagi Miss Warsaputra Menjadi Pilihan Utama Kita Dan Hilman Sya Sebagai Keeper Cadangan Disini Saiful Saiful Yang Jarang Mendapatkan Tempat Menurut Kalian Gimana Gue Akan Coba Untuk Taruh Dia Di Transfer List Karena Gue Tahu Umur Dia 27 Tahun Sudah Terlalu Tua Juga Dan Dia Jarang Dimainkan Riza Arya Pratama Juga Jarang Dimainkan Terlebih Saiful Jadi Gue Akan Coba Untuk Masukin Dia Di Transfer List Pastinya Oke Gue Udah Kirim Dia Ke Transfer List Adiatama Gue Coba Untuk Ubah Nomornya Kita Coba Untuk Kasih Nomor 90 Ke Pemain Pemain Muda Kita Yang Baru Kita Promosikan Adiatama Gue Kasih Ubah Nomornya Ke 91 Mungkin Oke Setiap Body Kita Ubah Juga Gue Lupa Untuk Ganti Nomornya Dari Kemarin Oke Kita Ubah Ke 92 Kemudian Yang Terakhir Masih Oke Masih Ini Posisinya Sebagai Striker Oke Dengan Begini Kemungkinan Besar Untuk Mendatangkan Striker Agak Susah Sih Karena Ada Masih Hor Juga Yang Berposisi Sebagai Striker Overrating 41 Tapi Gimana ya Menurut kalian Gimana Untuk Posisi Striker Karena Usah Sakan Udah Pasti Kita Akan Buang Jadi Menyisahkan Empat Striker Eh Tiga Striker Pertama Yaitu Saldi Ezra Walian Dan Giancarlo Yaakob Sayuri Yang Masih Saat Ini Berposisi Sebagai Right Winger Dan Masih Hor Sebagai Striker Muda Kita Gue Akan Ngeliat Komen Kalian Selanjutnya Dan Oke Ini Saja Untuk Pembahasan Di episode Kali Ini Gak Kena Terlalu Banyak Pembahasan Lagi Mungkin Oke Ya Segitu Saja Saja Untuk Pembahasan Kali Ini Untuk Saat Ini Posisi Kita Di Sopi Liga Satu Masih Berada Di Posisi Tiga Besar Berkat Kemalangan Yang Tadi Masih Berjarak Lima Poin Dari Persid Jakarta Dan Persid Bandung Masih Terus Bermain Sangat Sempurna Di posisi Pertama Dengan 41 Poin Oh Ya Ini Masih Ke 15 Pekan 15 Dan Oke Berarti Itu Hasil Dari Pekan Ini Kemudian Ada Top Scorer Giancarlo Rodriguez Berkat Satu Golnya Di Pertandingan Menghadapi Borneo AFC Berarti Mengukukan Dia Sementara Menjadi Top Scorer Dan Ya Mungkin Segitu Dulu Episode Kali Ini Mungkin Pembahasan Selanjutnya Akan Ada Di Episode Selanjutnya Jadi Gue Pengen Dengar Dulu Bagaimana Saran Dari Kalian Sejauh Ini Dengan Apa Apa Yang Gue Lakukan Di Episode Kali Ini Ada Satu Pertandingan Jadi Gue Coba Untuk Lihat Bagaimana Saran Kalian Di Episode Selanjutnya Oke Segitu Dulu Untuk Episode Kali Ini Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Terima Kasih Udah Nonton Terima Kasih Yang Udah Subscribe Terima Kasih Yang Udah Nunggu Episode Selanjutnya Dari Karian Mod Pes Makasar Dan Untuk Teman Teman Yang Masih Request Team Team Inilah Team Itulah Gue Mohon Maaf Banget Karena Mungkin Itu Akan Bisa Gue Lakuin Nggak Di Saat Ini Karena Saat Ini Kita Fokuskan Dulu Untuk Karian Mod Pes Makasar Gue Harap Tetap Kalian Enjoy Pastinya Dan Ya Itu Aja Mungkin Pesan Pesan Dari Gue Dan Ya I'll See you Next Time And Goodbye